menjalankan diimplementasinya, karena selama ini tuh banyak kebijakan diimplementasinya menjadi problem. Jadi kita saksikan Mbak Afi, Mas Kodari dan juga Pemirsa sudah masuk adik, ini Presiden Jokowi Dodo, ke dalam area gedung DPR-MPR-RI dengan iring-iringan pengawalannya, begitu ya. Kita akan saksikan, sesaat lagi Presiden Republik Indonesia akan turun dan akan masuk ke gedung utama, tempat dilaksanakannya pelantikan. Ya, nanti akan pelantikan, akan diadakan di ruang rapat paripurna 1 ya. Sesuai agenda mungkin agak sedikit molor, karena dijadwalkan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat pelantikan, tapi mungkin rangkaian acaranya akan seperti tadi 14.30 akan dikemanakan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu menghinikan cipta di pimpin Ketua MPR, pembukaan sidang paripurna MPR oleh Ketua MPR, dan pembacaan keputusan KPU oleh pimpinan MPR. Baik, nanti selanjutnya kalau di rencana itu 14.56 kurang lebih ya, hampir pukul 15.00 itu adalah pengucapan sumpah Presiden dan diikuti dengan pengucapan sumpah Wakil Presiden. Dan setelahnya akan ada penadatanganan berita acara pelantikan, juga nanti akan ada pidato Presiden yang disampaikan. Ini dia, sudah tiba Joko Widodo dan juga istri dan keluarga begitu ya, sudah tiba di gedung DPR MPR RI, tepat pada pukul 14.00 lewat 40.00 waktu Indonesia Barat. Ya, langsung menuju ke tempat pelantikan, gedung utama untuk dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode kedua. Mbak Afiliani, mungkin tidak lanjut untuk kemudian di segmen-segmen berikutnya, mungkin sedikit saja sebagai closing statement, Mbak Afiliani, catatan penting kepada pemerintah di periode berikutnya. Singkat saja mungkin Mbak Afiliani. Catatan pentingnya adalah harapan baru, terutama adalah personil dari menteri-menteri ini sangat menentukan. Karena orang biasanya percaya siapa figur itu menjadi penting. Oleh karena itu, kita menunggu besok itu sebenarnya benar-benar paling tidak diterima pasar dulu. Kalau sudah diterima pasar, baru kerjaan apapun biasanya sudah lebih mudah. Nah, yang kedua memang di sini Pak Jokowi mungkin perlu mendelegasikan kepada kementerian Menkoi-nya. Karena sekarang ini kan banyak menteri yang suka langsung-langsung sama Pak Presiden. Dan sehingga kadang-kadang koordinasinya menjadi buruk. Nah, ini kadang-kadang dideliver ke bawahnya juga menjadi problem. Nah, yang ketiga yang tadi saya belum sampaikan adalah masalah reformasi birokrasi. Yang menurut saya belum berhasil. Karena pengambil keputusan itu masih pada level birokrasi ketiga, ekselon tiga dan empat. Yang ini yang sebenarnya perlu direformasi, bukan pada level dirjennya.